Oke sebelumnya dibuka ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya anak-anak disini datang kesini secara sukarela atau terpaksa sih Udah kan belum terkenalan nih sebelumnya Nah kan coba datang dulu nama ibu siapa Nama ibu Oke nama ibu Ibu Afri Ibu Afri Sebelumnya apa nama ibu Ibu Afri Sebelum ibu Mulai kegiatan pada pagi hari ini Hari lalu kita berdoa Menurut percayaan dan anak-anak disini Berdoa selesai Berdoa selesai Belum ya Jadi pengertian dibuat dan anak-anak disini itu adalah suatu pemberian bantuan yang dilakukan pada suatu kelompok Dalam permasalahan tersebut Dan anak-anak itu gak perlu khawatir ya Maksudnya kadang kan kita mempunyai permasalahan yang pribadi itu Yang terjadi maksudnya aku takut loh Nanti kalau aku cerita sama dia Nanti dia akan ceritain kesana Si kamu yang takut Nama lagi itu kan masalah yang Pokoknya yang paling pribadi lah ya Kalian gak perlu takut terutama di dalam dunia konsum ini ada suatu asas yaitu asas kerajaan dan asas kerempuan kalau asas kerajaan itu kalian tidak perlu takut kita sudah disumpah ke disini maksudnya kita sudah bakalan berjanji kalau kita tidak akan membocorkan masalah tersebut kalau pokoknya ibu harap kalian bisa membuka ya sebelum kita lanjut ke perbincangan yang lebih dalam lagi kita akan menentukan waktu enaknya berapa menit ya 10 atau 15? 10 nanti kalau misalnya lebih tidak apa ya kita juga akan sambil bertukar pikiran sebelum kita mulai ibu ada suatu kepainan nih kalian tau gak sih yang kepala pundak lutut kaki lutut kaki atau kalau nanti ibu ngomong mata kalian buku mata nanti kalau ibu ngomong ambil ambil cepet-cepetan ya nanti yang cepet itu buat ibu ada suatu aku ibu ada suatu yuk ibu ada suatu kaki ibu ada suatu kepala tapi tanah kepala pundak lutut ambil kalau ibu kan sekarang masih mau kasih materi tentang dunia dan ibu itu ingin materinya itu kan ada topik bebas sama topik tugas ibu mau ngasihnya topik tugas dulu ya jadi topik itu dari ibu dan ibu harap anak-anak kalian pada aktif ya nanti topik ibu itu mudah kok maksudnya nggak murid kalian kalian tau nggak sih pentingnya menjauhi rokok itu untuk apa? untuk masing-masing untuk menjauhi rokok 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 contohnya banyak lho kami gara-gara rokok jadi berdampak kematian paru-paru bahkan ada serangan bahkan di rokok itu tuh udah kasih label loh yang keringatan yang itu minyak bolong itu kan sangat berdampak sekali tuh kalau penyebab perokok itu apa sih penyebabnya? bisa dari teman dari teman dari teman keluarga juga bisa anaknya bener sekali ya kadang tuh anak-anak itu tuh merokok ada yang memang ikut-ikut kan ya misalnya temannya merokok nih juga perangan eh ayo merokok kenapa kamu tuh nggak merokok yuk kamu kalau nggak merokok kamu kalau nggak merokok nggak usah kesimilan kadang-kadang gitu ya eh laki-laki nggak sejati gitu nah kadang tuh orang yang tadinya nggak bangun merokok jadi pengen gitu loh ya karena gitu itu kan jadi kita kan ingin kalau jenis-jenis merokok itu ada 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 Kalo perokok aktif itu seperti apa sih? Merokok yang suka Kita gak merokok sekali itu rasanya Kain Kain kecambuan ya Kalo perokok apa sih? Ya itu tadi kayak Jadi ya bener Mbak yang Mbaknya Kalo perokok aktif itu Perokok yang emang Kalo dia tuh Habis makan merokok Terus nanti merokok lagi Pokoknya merokok tanpa Ada halangan gitu loh Kalo merokok pasti gitu tuh Ya itu tadi cuma ikut-ikut temennya Kadang kan Di rumah dia gak merokok tuh Karena takut sama ibunya atau siapa Tapi kadang dia kalo Ditongkongan terus merokok Kalian tau gak sih jat-jat yang terkandung Dalam perokok itu apa? Jat-jat mitotin Mitotin itu tuh kadang itu Yang paling berbahaya ya Dia itu menyebabkan Pembekuan darah loh Kita kan beku itu juga kan Kadang berbahaya sih Terus ada juga Bahaya yang ditimbulkan dalam rokok itu apa? Bahayanya merokok Nyebabkan kanker Bisa ngomong orang lain Kayak bayi Bisa cerita Ya Jadi Penyebab Penyebab rokok itu sangat berdampak sekali ya Pada tubuh kita Apalagi pada orang lain Pada anak-anak Kadang itu kan ada itu Orang hamil itu Kadang kan airnya rokok Nanti Anaknya tuh Berdampak Nah Berdampak ke anak-anaknya Terus bisa Berdampak ke jantung 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 Sampai ke mati ya Kalau Kalian pada tau gak sih Cara mengatasi Merokok itu gimana? Berdampak ke jantung Berdampak ke jantung Berdampak ke jantung Lebih banyak Sensial Kemakan sehat Dari Bergaul dengan hal yang pasang Ya Bener sekali Ya Jadi kita itu Harus Pinter-pinter Memilih Dan memilah Teman Jadi Kalau Kalian merasa Limpungan itu Toksik Lebih baik Kami yang kehidupan Juga itu kan Jumu kebaikan kami Limpungan itu Terus Kalau Terus Banyak-banyakan kegiatan Yang Di luar Yang positif Selain Merokok Ya Pokoknya Kita biar Terjauh lah Gak merokok Gimana Anak-anak Udah pada Ngerti belum Tentang bahannya merokok Kalau Udah Pada ngerti Kakakmu Ya Ibu Banyak sih Kesimpulan Dari Merokok Tersebut Apa sih Kesimpulannya Ya Terus Terus Tentang bahan Kami banyak Mereka Kami banyak Dari pagi Kami banyak Mencegat Dari pagi Kami banyak Bener Jadi Kesimpulannya Adalah Lebih baik Mencegat Dari pagi Lebih baik Kita gak Merokok Dari pagi kita ya tahu sendiri lah kalau penyakit lagi itu kan enggak main oke jadi pada bimbingan kelompok pada hari ini Wibu ucapkan terima kasih sekali kepada kalian karena kalian dan secara sekitar rela seharusnya juga pulang untuk mengikuti petunjukkan penggiatan lanjutannya nanti kita akan mulai di hari yang sama jangan lupa yang sama juga ya sebelumnya kita tutup pada penggiatan hari ini marilah kita berbuka menurut teman-teman yang pernah saya kasih berbuka mulai terima kasih dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh